Saya kira kita sekarang ada dalam sebuah race against time, sebuah perlombaan melawan waktu. Perlombaan melawan waktu untuk menghindari negara kita jatuh ke dalam jurang negara gagal. Karena gejala-gejalanya, angka-angkanya, indikator-indikatornya menunjukkan bahwa kita sedang menuju ke arah sana. Negara kita secara pertahanan lemah, kemudian ketidakadilan sangat luas, kemudian gap antara yang kaya dan miskin begitu besar. Kemudian sekarang banyak rumah sakit yang sudah berhenti menerima pasien BPJS karena sedemikian banyak tanggungan yang mereka tidak bisa selesaikan. Yang akibatnya adalah masyarakat ditelantarkan, bukan masyarakat ya terlantar karena tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Kemudian kita juga menghadapi kondisi kehidupan berbangsa yang cenderung sektarian. Kita juga menghadapi kondisi di mana banyak kekuatan-kekuatan di sekeliling kita yang tidak ingin ada bangsa ini terus terhidup. Oleh karena itu, untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut, saya kira tidak ada pilihan lain, kecuali kita harus merubah sistem. Dan merubah sistem tersebut hanya bisa dilakukan kalau kita berkuasa. Kita harus berkuasa sehingga kita bisa melakukan perubahan. Kalau tadi saya analogikan dengan mobil yang sedang meluncur ke jurang, kita harus berkuasa untuk bisa mengambil alih kemudi, bisa menghentikan raju mobil tersebut ke jurang, ataupun merubah arah. Kita harus ganti sistem, terutama sistem ekonomi kita, yang sangat tidak berpihak kepada masyarakat. banyak yang sangat tidak berpihak pada konstitusi kita sendiri. Kita hentikan kebocoran-kebocoran, karena dengan kebocoran-kebocoran tersebut, uangnya itu bisa kita manfaatkan untuk investasi yang sifatnya bisa meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada ujungnya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dan kita lihat bahwa dalam kurun waktu empat tahun ini, ya tadi saya bilang, masyarakat masih ada yang makan itu setiap dua hari sekali. Kondisi rumah sakit seperti ini. Kemudian, proyek-proyek infrastruktur yang katanya hebat itu ternyata banyak markupnya, dan juga banyak proyek-proyek infrastruktur yang ternyata tidak perlu. Ya, sekali lagi, kita sedang berada di dalam sebuah perlombaan, yang kita lawan adalah waktu, karena kalau misalnya kita tidak mencari solusi dari permasalahan-permasalahan ini, ya bukan tidak mungkin kalau Indonesia ini nanti masuk ke dalam golongan negara-negara gagal. Itu yang ingin kita hindari, itu yang ingin kita hentikan, dan yang ingin kita capai adalah masyarakat Indonesia, negara Republik Indonesia, seperti apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini, apa yang ada di dalam pembukaan undang-undang dasar kita. Masyarakat Indonesia harus sejahtera, harus cerdas, anak-anaknya harus cerdas, kemudian harus jadi bangsa yang disegani, bukan jadi bangsa yang diremehkan, bukan jadi bangsa yang dianggap rendah oleh bangsa-bangsa lain, tapi bangsa yang punya kekuatan. Dan kita punya resepnya bagaimana untuk bisa mencapai hal-hal tersebut, bukan cuma sekedar bicara, tapi juga kita sudah melakukan hitung-hitungan segala, sampai detail apa yang perlu kita lakukan untuk bisa membalik keadaan ini. Sebenarnya sederhana, kita perlu pemimpin yang kuat, kita perlu pemimpin yang bersih, kita perlu pemimpin yang jujur, dan kita perlu pemimpin yang benar punya komitmen untuk bisa membawa bangsa ini ke arah seperti apa yang dicita-citakan oleh para pendirinya. Dan kita yakin bahwa pasangan 02, pasangan Prabowo-Sandi adalah solusi dari apa yang, apa permasalahan yang selama ini kita hadapi. Dan saya harap buat para anggota, simpatisan, koalisi Indonesia Adil Makmur, benar-benar kita fokus untuk tanggal 17 April 2019 yang akan datang. Kita jaga TPS kita sama-sama, kita jaga suara kita sama-sama, kita pastikan bahwa DPT di TPS tersebut adalah DPT yang benar, kita pastikan bahwa pemilih-pemilih yang hadir di TPS-TPS tempat kita adalah pemilih-pemilih yang sah, kita jaga kedaulatan rakyat, kita jaga suara rakyat, jangan lagi mau dibohongi dengan imbalan-imbalan yang ujungnya justru akan malah membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara kita. Ingatlah bahwa apa yang akan kita lakukan pada 17 April 2019 yang akan datang adalah suatu upaya untuk menjaga supaya anak cucu kita dan generasi-generasi yang nanti akan lahir dari anak cucu kita agar mereka tetap bisa melihat dan hidup di sebuah negara yang namanya Republik Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih.